Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yesa Medari dan di Stasi Santo Tomasa ya kan Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 Bersama dengan gereja kita merayakan Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa dan Kekal Hari ini Putra Tunggalmu yang telah menjadi manusia seperti kami Dipersembahkan kepadamu di Kenisa Di hadapan nadiratmu yang agung Kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami Agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati Dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 22-40 Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan Yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan salah hidupnya yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus Bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Atas dorongan Roh Kudus Simeon datang ke baik Allah Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah Katanya Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau setiakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang ditekatakan tentang anak Yesus Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjautuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang Ada juga disitu seorang nabi perempuan anak Fanuel dari syukur Assyar namanya Hana Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya Dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah Dan siang malam beribadah dengan berkuasa dan berdoa Pada saat anak Yesus dipersembahkan di baik Allah Hana pun datang ke baik Allah Dan bersyukur kepada Allah Serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem Setelah menyelesaikan semua yang dilakukan menurut hukum Tuhan Kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya yaitu Nasaret di Galilea Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Pesta Tuhan Yesus dipersembahkan kepada Kenisa Mengajarkan kepada kita Bahwa setiap manusia anak manusia di dunia ini adalah anugerah Tuhan Dan ia memiliki rencana yang Tuhan telah tunjukkan Maka marilah kita menyadari peran kita Posisi kita di hadapan Tuhan Sebagaimana Tuhan Yesus Dan hidup kita marilah kita persembahkan kepadanya Karena dialah sumber keselamatan kita Kemulian kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah di kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita Semua hidup kita berjuangan kita Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.